Halo Halo semua kembali lagi dengan saya Dian Trias Gaming Oke teman-teman semoga kita main bus simulator ID lagi coy dan di belakang kita ada bus ZBUS HD ori teman-teman dan udah kita rombak tipis-tipis coy rombakannya apa aja ini kita lihat mainnya jadi untuk udah ada kita rombak di ZBUS HD ini ini efek asap di bawahnya itu kelihatan terus ini pakai livery kotor terus ini pakai kodename yang nyatu dari OBB Rajabot coy kalau kalian mau kalian cek aja linknya di deskripsi video men untuk tampilin jadinya udah seperti ini men wih deh udah mantep ya standar tapi nggak standar banget coy dan ini kotor banget karena kita mau test speed kenceng banget ya karena memang speednya kenceng CNPM ini jadinya dia sering lewat tempat-tempat yang kotor oke penasaran seperti apa kita langsung coba tes jalan aja coy wih deh kita coba gas tuh ada efek asapnya juga boleh kalau nanti kenceng ini kayak mana coy nah kalau kalian mau ini tuh gua pakai kodename speed tanpa batas kalau kalian mau cek aja link deskripsi video yang jadi ini gigi satunya aja men udah kenceng banget bisa top speed sampai berapa 100 km per jam nih gigi satu kalau nggak salah bisa tembus 200-an tengok kalau mundur coy tengok tuh tuh bener-bener ngeri ya kan tarikannya kalau maju stabil sih oke kita gas tipis-tipis kita dupin strobo belakang nggak ada strobo ya Ups jadi coy lewat sini tuh biar lebih kenceng ya Aduh ada ngebak lagi trafficnya eh asli ini coy kalian pakai kodename ini bus kalian serasa melayang karena memang kenceng banget nggak ada obat jadi busnya kayak terbang gitu wih parah ya kalau kita tunjukin juga speednya itu udah 174 aja nih masih gigi berapa tuh sebenarnya kalau kalian pakai mode manual dia bakalan jauh lebih kenceng dan dapet tarikannya coy tapi karena kita pakai yang metik ya segini aja coy bisanya Oke kita gas dulu oke kita tengok nih gigi dua udah 200 tapi ini kalau manual bisa sampai 200 lebih gigi satunya coy karena memang tarikannya enteng banget coy WD Oke kita ambil map dari bangkalan menuju Surabaya Ups sorry sorry tapi remnya kurang pakem ya Kenapa kita pakai bangkalan Surabaya karena cuma di rute inilah yang paling bisa buat kita kenceng banget coy karena di rute ini jalanannya kebanyakan lurus doang cuy jadi enak banget buat dipakai kencang Oke kita masuk loading map ini udah mulai masuk ke tolnya nih Ups ngerem cuy karena remnya kurang pakem jadi dari kejauhan usahain kalian udah kontrol untuk ngeremnya cuy Oke kita berhasil ngerem ini gratis ya Oke Wih gila asapnya ngebur Oke kita coba agak gas kita nanti bakal coba juga mode manual juga tapi nanti sebelum keluar tol ya kita coba langsung coy Oke usahain kontrol Oh set traffic kita setel dulu pengaturan rendah aja trafficnya kalau bisa hilang lagi kan biar lebih enak kita ngegasnya tuh kalian fokus ke speednya biar gua potus ke jalan C kalian screenshot tembus berapa kalian yang lihat kalian bisa komen tembus berapa paling keceng kalian lihat coi waduh di depan tanjakan ini speednya bakalan turun sedikit tapi nanti itu turunan jadi bisa naik lagi speednya coy Ops kita dikasih jalan usahain ambil paling pinggir C jangan belok-belok Oke udah hampir tembus 400 tanjakan Ops holy shit Aduh sorry 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 gua nggak fokus coy Duh gila susah banget coy gila susah parah tuh woi mampus tembus ke jalur ini dong karena memang terlalu kenceng coy jadi nggak bisa dikontrol memang bisa terbang-terbang Oke turunan ini nggak tahu deh ini kayak mancar keluar dari sini lagi kita nggak ngerti coi kita coba tes aja oke turunan udah tembus 400an Oh my god kalian coba gas sendiri aja nanti coy cobain mod ini pokoknya mantep para pen Oke udah tembus berapa hampir 500 Wow 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 ini ini karena pakai mode Matic ya jadi agak berat waduh 499 C aduh mampus kita mampus mampus coy mampus kita belokin biar keluar enggak bisa juga Oke bisa keluar sambil ngerem sambil ngerem sambil ngerem aduh loading map jangan ah kita mau coba padahal biar nggak loading map gitu Aduh tapi ngeremnya memang harus dari jauh banget ya berarti kalau udah di Surabaya nggak bisa kenceng coy kita coba coba kembali dulu karena di Surabaya kita udah pakai ini mode pariwisata brilrik jadi dia nggak bisa kenceng coy kita mulai awal dari bangkalan tadi coy karena disitu lokasinya kenceng matri 499 mentoknya kita pakai mode manual supaya speednya lebih dapet tembusnya masa udah 499 g4 terus dia udah kesusahan banget naik coy ini harus dipakai mode manual nih biar naiknya bisa enak gitu Nah coba kalian komen kalian biasa kalau tes speed di daerah mana kalau gue sih selalu di di bangkalan Surabaya sini susah banget jalannya pasti selalu nyangkut di sini sempit banget ini jalan yang dibuatin Mpemali Oke nih siapa nih yang pandai nyetir pakai jaring-jaring kayak gini kalau gue sih enggak terlalu pandai kemarin juga kepencet makanya ngebeli ini coy Oke kita gas di satu masa 150-an karena gue lihat itu reviewnya itu speednya kenceng banget cuman yang nyesuaikan juga karena bannya itu kalau udah 500 udah sering ngangkat coy jadi kalau udah ngangkat itu asli udah susah banget coy kalian ngendaliinnya jadi tergantung kalian juga sih ngendaliinnya kayak mana mungkin karena skill gue juga yang kurang tuh wih gila udah kayak roket coy meleset kenceng banget nih tuh ada asap-asapnya gitu wih gila pusing nggak tuh pusing tuh yang nonton tuh pusing nggak tuh aduh harus ngerem langsung nih ini loading map kok kenceng ngeri banget coi tuh 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 kan ngeri ngeri ngerem ngeri ngerem rem tangan wih harus bantuan rem tangan juga tadi gua masih kayak panik beneran dong jadi memang nggak sempet ngerem tangan gitu wih kita coba gas lagi eh eh Oh manual coy gue lupa kok kirain kok nggak mau jalan gitu ternyata melupa mode manual gitu Oke kita gas gila tembusin ke-100 gampang banget ini kayak motor 5000 CC nih jangan enak banget untuk ditembusin dengan kecepatan tinggi Oke kita coba masuk bisa nggak ya elah bisa lah ini harus speed kenceng sih baru bisa Oke kita paling pinggir sini aja aman kok coy kita paling pinggir sini aja kita jaga speed kita di sini tuh gigi gigi satu udah tembus 200-an 220 tuh kan gigi satunya judut segini coy gila nih ngeri banget coy ke masuk gigi dua udah 250-an tadi biar lebih cepet naiknya coy Oke ngegas terus udah 300-an tadi tembus 499 lama banget masanya udah turunan lagi padahal karena kita pakai mode yang salah coy untuk oke 360 speednya turun enggak turun tapi enggak terlalu banyak turun dibawah 10 aja udah stabil sih ops mengecil jalannya coy disini asli disini udah mulai susah kita mulai gas gigi tiga kita masuk waduh jalannya coy coy aduh 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 Hai kodenem tanpa ini kayaknya kodenem tanpa traffic gitu waduh kita rem dulu Hai wah asapnya ngebul coy parah coba deh kalian download kodenem ini terus kalian comment gitu speed tertinggi kalian pakai kodenem ini berapa coy ini kayak mana cara putar balik disini lagi nih Oke ternyata kita disini bisa ya coba nih kita tes lagi nih soalnya gigi satu aja udah 200-an cowok coy mah gila bisa tuh 200-an asli gue gemeter tuh asli parah memang ini goyang banget sih busnya kalau udah lari segini tuh ngeri sama kayak mobil beneran gitu eh malah mundur aduh sorry sorry malah kepencet rem mundur gigi mundur Oke kita coba gini dulu nah disini dia mengecil jalannya coy gue tadi paniknya jalannya disini gitu jalannya mengecil terus trafficnya enggak bisa jadinya ternyata bisa di sampingnya Oke gigi satu bisa 250 ya kita gas nih seharusnya disini yang udah mulai Aduh susahnya coy coy Oke kita pakai kamera kayak ginian aja kita lebih enggak kebingungan gitu kontrolnya Oke masuk di tiga 370-400 tembus dari Oke enak melawan arah aja coy sumpah Ops 436 gigi empat gigi lima Woi apa tadi parah-parah Oh kodename ini memang Hai wih 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 kebanting tuh jadi oke lah teman-teman itulah di speedbus kita kali ini mentok udah segitu coy gue udah nggak bisa lagi ngendaliinnya kalian coba komen aja kalian bisa seberapa coy jadi video kita sampai sini aja kalau kalian mau moto bebe dan semuanya ada di deskripsi video sekian video kita hari ini dan sampai jumpa